Adanya kebijakan peniadaan kunjungan keluarga bagi napi di lapas kelas 2B Morabulian membuat aktivitas di lapas tersebut terpantau sepi. Hanya terlihat para keluarga napi mengantarkan makanan yang dititipkan kepada petugas lapas. Pihak lapas juga telah menyiapkan kamera untuk keluarga narapidana berkomunikasi melalui virtual. Perayaan Idul Fitri dalam situasi pandemi virus corona turun memberi kesan mendalam bagi para narapidana yang berada di lapas kelas 2B Morabulian. Bagaimana tidak di hari 6 Fitri ini biasanya para napi tahanan kelas 2B Morabulian menerima kunjungan dan mencekrama dengan keluarga. Namun dalam situasi pandemi virus corona saat ini kebijakan kunjungan di lapas kelas 2B Morabulian ditiadakan. Kepala lapas kelas 2B Morabulian Dwi Santosa mengatakan peniadaan jam besuk atau kunjungan keluarga bagi napi pada hari Raya Idul Fitri dilaksanakan atas kebijakan instruksi Dirjen PAS Kemenkum HAM untuk mengantisipasi pencegahan penularan virus corona di dalam lapas. Dalam situasi saat ini para keluarga napi tidak diperkenankan bertemu langsung dan bertatap muka dengan napi yang ada di lapas kelas 2B Morabulian. Bagi para keluarga yang hendak mengunjungi tahanan di lapas kelas 2B Morabulian, pihak lapas hanya memperkenankan keluarga melakukan tatap muka melalui video dari dalam lapas yang telah disediakan oleh pihak lapas. Dan bagi keluarga yang mengantarkan kiriman makanan harus melewati proses pemeriksaan yang ketat dari petugas. Hingga saat ini pihak lapas kelas 2B Morabulian juga belum melakukan penerimaan tahanan baru. Jadi sesuai dengan instruksi dari Dirjen PAS juga bahwa kita tidak menerima kunjungan. Jadi mereka kita sediakan kunjungan secara online berlewat video pol. Jadi kita sediakan memang nanti tetap atap muka. Nanti bisa mereka kita lewat laptop di dalam satu sama pengunjungnya di rumah. Sampai kapan yang tidak terima pengunjung belum tahu? Sampai belum tahu. Karena memang dari pusat sana juga belum ada sampai setelah berakhirnya COVID mungkin lah ya.